Halo, guys. Kita bertemu lagi di channel Riding Jakarta. Kali ini, kita akan membahas tentang bergabungnya Peco Banyaya dan Mark Marquez di MotoGP 2025. Apa saja kelebihan mereka? Let's go! Ducati Lenovo akan memiliki duet pembalap yang keduanya sudah mengemas 11 gelar juara dunia, 8 dari Mark, plus 3 dari Peco. Duet terdahulu yang menyamai jumlah gelar duet Mark dan Banyaya saat ini adalah Yamaha Factory di tahun 2010, di mana kala itu rekor Lorenzo dan Rossi ketika digabung berjumlah 11 gelar. Secara umum hanya ada satu tim impian yang lebih sukses dari tim yang kini dibentuk Peco dan Marquez. Itu adalah Repsol Honda tahun 2019 ketika Marquez dan Lorenzo menjadi rekan satu tim. Di 2019, duet Mark dan Lorenzo Repsol Honda secara total telah merengkuh total 12 gelar juara dunia. Namun begitu, tim manajer Lenovo Ducati, pasca tes Barcelona mengatakan bahwa, walaupun masih kalah satu gelar, kondisi duet Peco Mark 2025 dianggap lebih baik dari RHT 2019. Itu benar, mereka, Repsol Honda, tidak mendapatkan hasil sebaik yang kami dapatkan. Kami pasti akan bersenang-senang. Tardozzi mengumbar pendapatnya soal Mark Marquez. Saya pikir Marquez adalah pembalap yang hebat karena dia juga orang yang hebat dan bagi saya, dia memiliki kecerdasan untuk mendengarkan, bernalar dan sudah tahu apa yang akan Anda sampaikan kepadanya dan mempersiapkan tanggapan selanjutnya. Untuk menjadi pembalap yang hebat, Anda juga harus menjadi orang yang hebat. Jika tidak, maka ada kelemahan. Dia bukan Einstein, dia bukan presiden suatu pemerintahan, tetapi dia selangkah lebih maju. Tim seperti yang kita miliki, dengan Banyaya dan Marquez, menurut saya hanya bisa sejajar dibandingkan dengan tim duet Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Saya tidak berpikir ada tim lain dalam sejarah yang berada pada level ini. Tim Yamaha kala itu juga sudah meraih 11 gelar pebalap di awal musim 2010. Ia merupakan gelar pertama Lorenzo di MotoGP. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.